Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad wa rasulullah Allahumma salli wa sallim ala syayidina muhammad wa ala alis syayidina muhammad minal aizin wal faizin untuk seluruh dulur-dulur majelis zikir karam asmal khusna di seluruh Nusantara Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita sedang berada di daerah mana mas? Siderja Pengadegan oh maksudnya peninis ya tapi kecamatan Pengadegan kecamatan Kali Gondang jadi desa Siderja kecamatan Kali Gondang Perubalingga Alhamdulillah kebetulan pada hari ini saya dan rekan saya Mas Wasno dari Majelis Irkaram Asmal Khusna ini kita sedang bersilaturahmi ke dulur kita namanya Mas Suhara Thomas Kiman kebetulan hari ini masih lebaran jadi kita sudah minal aizin wal faizin mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala namun selain itu selain dari silaturahmi ini saya diundang oleh dulur Mas Kiman ini ada sesuatu hal yang aneh jadi pada saat Mas Kiman ini pulang tadi malam itu ada sesuatu hal yang ganjil karena di dalam rumahnya di tempat dia lalu-lalang lintas motor itu kalau dia pulang kerja malam itu ada telur jumlahnya kurang lebih ada 10 biji ya Mas 10 biji rumahnya apa telurnya ada 10 biji saya wallahualam bisawab tujuannya untuk apa seperti apa ya saya juga kurang tahu tapi yang jelas saya memiliki kebatinan kuat ada sesuatu hal yang ganjil dan tidak tidak baik gitu mudah-mudahan coba nanti seperti apa kita akan coba melakukan mediasi kita akan buang energi-energi tersebut dan kita akan pasrahkan kepada Allah kita kembalikan kepada orang yang yang membuat seperti ini mudah-mudahan orang yang membuat jalan-jalan seperti ini semuanya dimanapun dukun-dukun santet dukun-dukun telur dukun-dukun gendam dan sebagainya yang kurang baik mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah eh tobatlah tobat apa namanya bertobatlah engkau semuanya ya dunia udah makin tua jangan aneh-aneh gitu begitu Mas Kiman ya Wallahualam Masya Allah jadi tadi malam jam berapa Mas sekitar jam 10an jadi tadi malam katanya sekitar jam 10 malam pulang kerja atau ada telur disini ya Masya Allah luar biasa jadi kurang lebih jam 11 atau jam setengah 12 ini Mas ya jam 10an ya kurang lebih berarti sudah malam lah ya untung tidak kepenyak ini Mas atau keinjek kalau keinjek Wallahualam saya juga gak tahu seperti apa nanti coba ikuti penelurusuran saya seperti apa kita coba ikuti mediasi mudah-mudahan diberikan kelancaran tidak ada suatu halangan apapun amin nah ini coba kita lihat memang telurnya ada 10 ini sudah saya taruhkan garam ya sudah saya taruh garam ini ada telurnya itu ada 10 kita coba teman-teman kita lihat tadi bentuknya tidak seperti ini tapi agak sedikit memanjang jadi bentuknya itu memang sengaja dipasang agar keinjek seperti itu nah ini teman-teman luar biasa sekali ya telurnya sudah saya kasih garam mudah-mudahan bisa menjadi penanggal letak wasilah kita kepada Allah mudah-mudahan energi negatif yang ada di dalam telur itu bisa dimusnahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ini luar biasa sekali ini memang tempatnya juga rumahnya cukup di belakang sepi sehingga gampang orang ini membuat jailan-jalian yang kurang bagus atau kurang baik ini luar biasa sekali ini luar tempatnya seperti ini oke 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 kita lihat seperti apa dan bagaimana kelanjutannya Masya Allah banget ya oke pada kesempat ini ini kita dari tim Majelis Karomas Malhusna akan mencoba melakukan penarikan energi kita cek dulu telur ini mempunyai energi goib atau tidak ya Masya Allah ini luar biasa sekali aneh sekali video saya ngeblur tahu-tahu tadi ya saat kita lihat telurnya tapi insya Allah tidak apa-apa handphone saya tadi ngeblur kan luar biasa sekali ada satu menit tadi mungkin teman-teman bisa lihat tadi kan Alhamdulillah kita akan coba melakukan penarikan energi negatif kita cek dulu kita netralisir dulu kira-kira ada energi negatifnya atau tidak agar isitno tetiaman cek ini sedang melakukan pengecahkan energi kita coba lihat dulu kalau nanti agak ada getaran berarti ada isinya memang tapi kalau tidak ada berarti memang sudah tidak ada luar biasa sekali teman-teman bagaimana mas wasno berat agak sedikit berat berarti bisa kita lihat berarti telur ini bukan telur sembarangan ternyata saudara-saudara aku semuanya berarti memang telur ada isinya ada energi goibnya coba sekali lagi mas wasno dengan jurus dua coba tarik buang energinya bismillah bismillah tarik buang dorong buang Allah Allah alhamdulillah 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 ayo lagi tingkatkan jurus lagi ya garamah jurus tiga atau empat atau tujuh yang penting energi yang di dalam telur ini sudah hilang semuanya tarik nanti coba kita akan melakukan mediasi insyaallah insyaallah alhamdulillah sudah mulai hilang energinya cek lagi mas wasno bisa enteng yang burung coba harus tingganti enteng tingganti hilang insyaallah sudah lemah sudah terkasih garam Rukiah enteng oke seperti apa dan bagaimana coba nanti kita sedikit lagi kita akan melakukan mediasi ya gak usah lama-lama kita cuma kepengen tahu penasaran sebenarnya isinya apa ini kan tujuannya untuk apa gitu oke kita ikut penulisan kita terus jangan lupa subscribe like and comment oke hari ini kita coba akan melakukan mediasi kepada saudara kita mas wasno untuk menambah keimanan islam kita energi apa yang ada dalam tubuhnya Bismillahirrahmanirrahim kita coba akan tarik energi yang ada di telur tadi ya dilahirkan mas telurnya mas sebelah sana dilahirkan telurnya ke sana oke itu oke kesini lagi mas ya Bismillahirrahmanirrahim ini lebih baik coba energi yang ada di sana telur tadi ini akan susu bakan tarik masukkan ke sini saya cuma ingin tahu tujuannya untuk apa telur tersebut oke terus teman-teman coba lihat Assalamualaikum eh siapa namanya siapa namanya saya tenang ini gelang para bakal bisa lo gak bisa pakir sudah enggak bisa kemana-mana untuk saya datang bunyi-bunyi panik orang aku nantang orang aku tujuhnya apa sampai anggil Allah tak hancur akan karo karo pasuk-pasukan karo karo kamu Bismillahirrahmanirrahim Allah 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 la ilha 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 la da'uduh sinat ilha ilha la nawm lahum mafi ilham maafil ard man daladzi aswaw in dah hu ilha biitni ilham ma bayn adih ma halaf hum wala yuhidu nabisin min ilmihi illa bima asya wa siya kursiyuhu samawati wal-art wala yahudu hahibduhu mawahu aliyyul adim potong tangannya ayo Allah ayo ayo tujuan dah punya tangan satu lagi terpotong ayo mau potong lagi ayo ayo ampun ampun pasukanmu saya bakar semuanya nanti nah sini ayo saya hitung sampai tiga kali kalau enggak jauh bakar siapa namanya eh sanggah sanggah dengan diperintah putusan tujuannya apa tujuannya untuk apa medot apa medot nopo medot hubungan supaya ini udah dibubar ya itu ya berarti jalan perintahkan wong lanang berarti ada orang yang suka ya sama istrinya mas kiman eh 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 nanti senang eh 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 gie botan jalan benar hancur akan go dengan panglima ne ketuan eh aneh Sane sampaikan karo sampai kena ya sampaikan dengan panglima mau ketua nih ya anggar nganti jahil-jahil tak urusan berurusan dengan saya ya eh eh balik KBK rupa suka pasukanmu ya ya anak pira pasukannya telur-telur yang satu Alhamdulillah sudah dilumpuhkan ya tangan saya potong Masya Allah tujuannya untuk jahilan agar rumah tangganya Mas Kiman ini bisa bubar ini kurang ajar berarti luar biasa berarti ini ada yang coba main-main ini kan siapa ini ini ada yang satu lagi jumlah kodam ada tiga yang dikutus siapa siapa nggak bisa kemana-mana wis di pagar pagarnya tutupan Allah luar biasa Pak potong maning tangannya gelam eh 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 hancur pasukanmu jangan bak sampean teman yang tadi eh iya tujuannya untuk apa ya berarti biar rumah tangga nih bubar kayak gitu mau tak togel haa potong tangannya dengan kalimat Allah mau panas panas kebakar panas bali ya bali ya tapi dengan satu salat nek bali sampean bali kaka rosing perintah ya 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 kan sudah di perjanjian mau ngerorak buat berarti kok balik rosing perintah ya harap ganggu-ganggu rosing perintah ya soalnya temenku saudaraku nggak punya salah apa-apa sama sampean ya ya bali ya ya apa potong dulu tangannya ya saya nah sekarang saya suruh sampean kalau saudara-saudaranya sampean ya pulang ya semuanya ya 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 janji kalau datang lagi kesini tak bakar sampean ya pulang seminta balik masya Allah masya Allah sudah saya bersihkan mudah-mudahan tidak terjadi solat apapun bagi dukun-dukun yang kurang ajar ya yang ini mencoba membubarkan hubungan rumah tangga orang saya berhadapan dengan malekat-malekat Allah saya berhadapan dengan kalam-kalam Allah jangan seperti itulah ya rumah jodoh hidup mati sudah ada yang atur jadi jangan coba-coba bermain seperti itu kalau tidak sampean sendiri nanti akan kena batunya oke cukup segitu saja nanti coba kita lanjut seperti apa dan bagaimana vamos ke bagaimana kita lanjutkan balik balik